Amalan yang tertulis Mudah-mudahan Allah simpan Di langit Sampai hari kita Bertemu dengannya Dan mudah-mudahan pada hari itu kita bergembira dengan puasa kita Kerana Nabi katakan Lissa'imi parhatani Orang berpuasa itu Mendapatkan dua kegembiraan Farhatun inda fitrih Iaitu bergembira di saat selesai puasanya Ketika idul fitrih atau ketika dia berbuka Dan bergembira di saat bertemu dengan Rabnya Kerana banyak sekali kebaikan yang Allah berikan di dalam bulan puasa ini Makanya orang-orang yang telah mendahului kita Mereka menyesal kenapa tidak bersungguh-sungguh semasa hidupnya Mereka minta sebentar saja balik Mudah-mudahan bisa bersadaqah Mudah-mudahan bisa beramal salih Sujud sangat ikhul sujud sangat berarti Setelah kita kembali Oleh sebab itu Marilah kita bersyukur kepadanya Atas kesempatan yang besar ini Mudah-mudahan kita Diberikan taufiq dan karunia Untuk mendapatkan segala jenis kebaikan Ma'asyurul kiram yang dirahmati Allah Selamat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW Yang Dengan izin Allah Kemudian dengan dakwahnya Menyampaikan risalah Tak kenal lelah Dengan penuh amanah Bahkan beliau mengorbankan Apa saja yang dimilikinya Harta Tenaga Bercucuran air mata Bahkan darah Bahkan hampir mengorbankan jiwanya Sehingga Usahanya yang tak henti itu Dengan taufiq dari Allah Dengan bimbingan wahyu Sehingga Sampailah Selesai Tugasnya Dengan sempurna Al-yawma akmaltu Lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islamadina Hari ini Telah aku sempurnakan Bagimu agamamu Dan aku telah lengkapkan Nikmatku kepadamu Dan aku sudah Ridai islam Sebagai agamamu Sempurna Tugas kita hari ini adalah Memelihara Menjaga Barang berharga ini Yang paling berharga Yang kita miliki Lebih dari harga Bumi Langit Dan segala isinya Tidak berharga Dibanding dengan Nilai Hasil dakwa Nabi Alayhi salatu wassalam Maka Berusahalah Jangan sampai Kita Merusaknya Jangan sampai Kita menurunkan Harganya Karena Allah Sudah berikan Padanya Harga yang Mahal sekali Lebih baik Daripada dunia Dan Seisinya Oleh itu Kalau muslimin dan muslimat Dirahmati Allah Marilah kita Banyak-banyak Bersalawat Dan salam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan itu adalah Kebaikan untuk kita Karena Setiap kita Bersalawat sekali Allah Balas Sepuluh Kali Seperti kita Berdoa Sepuluh kali Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Berikan rahmat Kepadaku Dan seluruh doa itu Makbul Seluruh doa itu Makbul Hanya dengan Mengucapkan Salawat dan salam Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak dan ibu Kau muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Semoga Semoga Doa kita juga Selalu Khususnya Di hari baik Bulan baik ini Di waktu-waktu Yang diijabah Allah ini Jangan lupa Banyak berdoa Untuk Orang-orang Tua kita Untuk Sudara mara kita Para guru Ustaz-ustada kita Bahkan Untuk Anak-anak Dan cucu-cucu kita Semoga Yang masih hidup Ya bukan Yang matinya Yang masih hidup Allah berikan Taufiq Untuk Senantiasa Istiqamah Sampai Mencapai Husnul Khatimah Dan Semoga Yang sudah Mendahului kita Baik yang sudah lama Maupun yang baru Yang mungkin Kita berharap Bersama mereka Sampai hari raya Tetapi Allah berkahandak Kita berharap Tetapi Allah berkahandak Sehingga Allah panggil Semoga Mereka Diberikan Limpahan Ampunan Limpahan Rahmat Semoga Allah berkenan Menerima Amal-amal Salih mereka Dan Mengampuni Dosa Dosa mereka Dan ditempatkan Di tempat Yang terbaik Semoga kita Sebagaimana Bersama Dengan mereka Di dunia ini Dalam ketaatan Mudah-mudahan Allah Berkenan Menempatkan kita Di surga Bersamanya Dalam Penuh Kenikmatan Dan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Ma'asyurah kiram Yang dirahmati Allah S.W.T Alhamdulillah Ramadhan Begitu Cepat Berlalu Ayaman Ma'dudan Hanya Beberapa hari Yang terbilang Baru saja Kita rasanya Hari ini Sudah Kalau Pak Haji Tadi dia bilang 14 Katanya Saya masih Catatan saya Masih 13 Ya Subhanallah Masya Allah Ha Nggak ingin cepat Sampai Boleh memang Kalau Sampai Mudah-mudahan Dengan selamat Insya Allah Amin Ini nikmat Luar biasa Ini Kau muslimin Ketika Rasa Haus Lapar Menahan Nafsu Sahawat Kita Ternyata Tidak berat Rupanya Tidak berat Rupanya Asal Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asal Mendafakan Taufik Dari Allah Tabaraka Wa Ta'ala Ma'asyur Kiram Ini menandakan Kula bahwasannya Kita menikmati Apa sebab Karena Ramadhan Ini penuh Kebaikan Yang tak Terkira Sangat Banyak Kenapa Tidak Pintu-pintu Surga Terbuka Pintu-pintu Neraka Tertutup Syaitan Syaitan Itu Dihalangi Allah Sampai Kepada Kita Sebagaimana Dia Sampai Hari-hari Biasa Di Ibu Lenggu Ma'asyur Kiram Di Ruhati Allah Makanya Kalau Ada Juga Di Antara Kita Yang Tak Masuk Surga Dengan Demikian Kesempatan Yang Allah Berikan Maka Wajar Allah Katakan La Yaslaha Illal Ashqa Tak Akan Masuk Surga Raka Itu Kecuali Orang-orang Yang Benar-benar Ashqa Orang-orang Yang Benar-benar Apa Namanya Melarat Orang-orang Yang benar Merugi Apa Sebab Karena Allah Bukakan Kalau Berkeinginan Saja Buat Kebaikan Belum Lagi Dilakukan Ditulis Hasana Satu Kebaikan Sempurna Pula Man Hamma Bi Hasanatin Falam Ya Amal Biha Kutibat Lahu Hasanatun Kamila Siapa Yang Berkita-kita Melakukan Suatu Amalan Satu Kebaikan Lalu Tak Dapat Dia Lakukan Sudah Tertulis Satu Kebaikan Sempurna Yes Lalu Kalau Dia Amalkan Kutibat Lahu Hasanatun Walhasanatu Biashri Amthaliha Dituliskan Baginya Kalau Sudah Dikerjakan Satu Kebaikan Dan Satu Kebaikan Dilipat Gandakan Menjadi Sepuluh Kali Lipat Ini Di Hari-hari Biasa Di Bulan Ramadhan Allah Berikan Kelipatan Yang Tak Terkira Illa Illa Assawma Kudu Amal Ibn Adam Seluruh Amalan Adam Itu Untuk Nya Sudah Satu Kebaikan Dibalas Sepuluh Kebaikan Sepuluh Kali Lipat Sampai Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Illa Assawm Kecuali Puasa Dia Untukku Sehingga Akulah Yang Akan Menjiapkan Balasannya Subhanallah Satu Dikasih Sepuluh Aja Berapa Persen Beri Satu Dibalas Sepuluh Berapa Persen Balasannya Jarang Hitung Hitung Persen Untung Paling Sepuluh Persen Dua Persen Ini Untungnya Seribu Persen Makanya Perdagangan Kita Dengan Allah Tak Pernah Rugi Nahrugi Juga Betul Betul Melarat Kita Dah Juga Masuk Surga Betul Betul Melarat Kita Kau Muslim Allah Katakan Tidak Masuk Meraka Kecuali Orang Yang Paling Merugi Makanya Orang-orang Kafir Disebut Orang Merugi Orang-orang Rugi Kalau Orang-orang Beriman Orang-orang Beruntung Orang-orang Beriman Orang Beruntung Orang 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 Merugi Nah Kalau Kita Dah Diberikan Kesempatan Beruntung Tempat Dah Disiapkan Modal Dah Diberikan Waktu Terbuka Dalam Waktu Yang Lama Keuntungan Dibabaskan Sebebas-bebasnya Sebanyak-banyaknya Tak Ada Aturan Yang Melarang Pembatasan Tak Ada Beamallah Sebanyak-banyaknya Asal Sesuai Dengan Yang Diberintahkan Dan Ikhlas Dalam Berniat Allah Balas Sebanyak-banyaknya Nah Rugi Juga Kalau Sempat Anak Suruh Berdagang Suruh Berdagang Anak Kita Kasih Modal Satu Miliar Ruko Disiapkan Bahkan Penunggu Ruko Pun Disiapkan Bininya Dikasih Bini Dia Nah Nah Di saat Berhitung Rugi Marah Anak Kita Tak Marah Satu Miliar Habis Satu Satu Tahun Marah Tak Hebat Betul Itu Bapak Kalau Tak Marah Masya Allah Wajarlah Allah Ini Saya Siapkan Kekalian Syariat Islam Yang lengkap Tidak 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 Berpikir Untuk Menyusun Konsep Baru Sudah Lengkap Tinggal Mengikuti Apa yang Sudah Diajarkan Nabi S.A.W Ternyata Kalian Merugi Juga Apa Bahasa Kita Yang Mau Diucapkan Itu Bawa Betul Kan Bodoh Sekali Kita Muslim Maka Wajarlah Kalau Allah Juga Menyebut Orang-orang Yang Merugi Masuk Neraka Itu Dengan Lebih Rendah Dari Titik Titik Lebih Rendah Dari Titik Titik Mereka Itu Lebih Rendah Dari Subhanallah Akram Akumullah Bah Mereka Seperti Itu Bahkan Lebih Rendah Lagi Apa Sebab Mereka Adalah Orang-orang Yang Lalai Subhanallah Alayitu Kau Muslimin Dan Muslimat Diramati Allah Kesempatan Ini Luar Biasa Allah Berikan Amalan Yang Sedikit Tetapi Pahlanya Seperti Bukit Dan Allah Juga Ketika Menyebutkan Orang-orang Yang Berhak Mendapatkan Pisi Utama Puasa Orang Bertaqwa Juga Tidak Berat Berat Kau Muslimin Asal Diringan Allah Tidak Berat Orang Miskin Bisa Bertaqwa Orang Kaya Pun Bisa Masyarakat Biasa Boleh Bertaqwa Pejabat Pun Bisa Betul Orang-orang Kampung Bisa Orang Kota Pun Boleh Apa Lagi Guru Boleh Murid Bisa Semuanya Bisa Menjadi Bertaqwa Dan Kesempatannya Buka Allah Coba Lihat Sifat Orang Bertaqwa Itu Apa Buka Ha Wa Sari'u Ila Mangfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin Ardu Hassamawatu Wal Ardu U'iddat Lil Muttaqin Bersegeralah Kalian Menuju Ampunan Allah Sah Wa Wa Jannatin Dan Surganya Luasnya Seperti Luas Langit Dan Bumi Maka Tidak Perlu Risau Berdesah Desahkan Nanti Pintu Surga Itu Besar Ada Yang Tahu Berapa Besar Pintu Surga Tidak Tau Tidak Tau Nabi Sebutkan Hanya Sebatas Dari Mekah Ke Hajar Atau Hajar Ke Betul Maqdis Ada Yang Pernah Ngukur Tidak Kan Google Ada Tidak Ngukur Sekarang Dari Hajar Di Apa Namanya Di Yemen Menuju Ke Betul Maqdis Berapa Kilo Coba Dicari Google Hanya Lebih Kurang 1200 Kilometer Itu Lebar Daun Pintunya Satu Baru Satu Tumpah Pintu Surga Berapa Ha Surga Berapa Lapan Bapak Tahu Di Mana Ha Dari Mana Dari Hadis Hadis Nabi Diantaranya Apabila Seorang Wanita Itu Salat Lima Waktu Kemudian Menunaikan Puasa Kemudian Taat Pada Suaminya Ini yang berat Yang dua Tadi Tidak Payah Salat Lima Waktu Ringan Berat Memang Tapi Tidak Terlalu Berat Baginya Wasa Insyaallah Aman Tapi Taat Suami Berat Tak Bu Berat Aku Ajalah Saya Faham Ini yang Berat Taat Itu Berat Berat Sekali Kita Juga 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 Beragama Taat Berat Sekali Makanya Orang Taat Itu Tak Banyak Sikit Yang Taat Itu Di Perintah Nganggu Dilarang Mengelangnya Tak Banyak Cerita Itu yang Taat Itu Tapi Kalau Masih Banyak Cerita Belum Masuk Status Taat Kita Makanya Bedanya Para sahabat Dulu Dengan Kita Hari Ini Kalau Sahabat Dulu Datang Perintah Nabi Kalau Hari Ini Kita Bahas Dulu Hukumnya Sunat Apa Wajib Kalau Dilarang Nabi S.A.W. Dibahas Dulu Makru Atau Haram Karena Kita Lebih Hebat Membahas Daripada Mengamalkan Makanya Mereka Lebih Maju Dari Kita Kita Sibuk Berikusi Sehingga Ada Anekdot Ada Kapal Karam Mau Karam Disitu Ada Orang Jepun Ada Orang China Orang Belanda Orang Jerman Ada Indonesia Betul Katanya Anekdot Ini Tidak Betul Juga Tapi Mungkin Ada Sensor Benarnya Ketika Kapal Nak Karam Orang Belanda Sibuk Mengumpulkan Dokumen Untuk Diselamatkan Makanya Dokumen Banyak Disimpan Di Belanda Sampai Buku Buku Kita Pun Di Belanda Ada 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 Nggak Ada Disini Jangan Disimpan Banyak Di Belanda Orang Orang Jepang Sibuk Menyiapkan Skoci Untuk Penyelamatan Karena Biasa Kena Tsunami Jadi Mereka Siap Biasa Untuk Belajar Penyelamatan Orang Orang Jerman Sibuk Cari Alat Nak Perbaiki Mesin Mesin Yang Sudah Rosak Orang Malaysia Sibuk Menyiapkan Ruang Rapat Rapat Dulu Orang Nak Karam Rapat Dulu Menentukan Berapa Anggaran Yang Harus Diturunkan Jadi Belum Siap Anggaran Rupanya Kalau Dalam Keadaan Seperti Itu Anekdot Semoga Tidak Benar Bahkan Yang Lebih Aneh Lagi Seperti Kata Gus Kemarin Kalau Orang Jepang Sedikit Bicara Banyak Kerja Orang Cina Banyak Bicara Banyak Kerja Orang Korea Begini Sampai Pada Indonesia Ditanya Indonesia Gimana Gus Indonesia Jauh Lebih Hebat Lain Yang Dibicarakan Lain Yang Dikerjakan Makanya Kebanyakan Kita Subhanallah Allah Mestan Itu Kita Memang Mau Ngaku Tidak Kenyataannya Seperti Itu Ini Perkara Mudik Ini Kemarin Dari tanggal Berapa Tak Boleh Sekarang Dipatasi Lagi Karena Kita Memang Tidak Pandai Taat Nak Disalahkan Pemerintah Kita Rakyat Juga Tidak Mau Taat Ketika Dilarang Mudik Dari tanggal Berapa Kan 7 Sampai 16 Nah Boleh Ancang-ancang Mudik Dari Sekarang Semuanya Akhirnya Terubah Lagi Peraturan Kenapa Masyarakatnya Tidak Biasa Taat Betul Kan Begitu Nakanya Dulu Orang-orang Yahudi Ketika Allah Perintahkan Suatu Perintah Mereka Ngayal Datang Aturan Aturan Berat Sekarang Misalnya Alhamdulillah Ini sudah Berjarak Numpaknya Berat Juga Ini Berat Ini Ya Serius Ini Saya merasakan Beratnya Cuma Ketika Kita Taat InsyaAllah Nanti Tak ada Aturan Yang Tambah Berat Tapi Coba Kalau Kita Langgar Mungkin Saja Nanti Ada Aturan Masjid Masjid Yang Tak Patuh Aturan Prokes Kesehatan Disilahkan Ditutup Mungkin Aja Kenapa Tadilah Kita Lebih Banyak Membahas Daripada Menaati Perintah Betul Apa Tak Ya Dibuat Aturan Lalu Lintas Semuanya Ahli Ejtihad Jadi Ulama Mujtahid Semua Di jalan Yang penting Asal Tak Terjadi Kecelaka Langgar Ajalah Aturan Itu Kan Begitu Akhirnya Dibuat Aturan Aturan Yang Lebih Yang Lebih Merat Awalnya Denda 150 Ribu Sekarang Jadi 800 Ribu Karena Hebat Kita Bukan Karena Kita Orang Suka Melanggar Ma'asyur Kiram Di Rahmati Allah S.W.T Itulah Membuatnya Masyarakat Generasi As-salaf Itu As-sahabatu Wattabi'un Wattabi'un Radiyallahu Anhum Ajama'in Mereka Lebih Maju Dari Kita Lebih Hebat Dari Kita Dekat Ekondasi Dari Allah S.W.T Karena Apa Ketika Diperintah Yang Dilihatnya Adalah Siapa Yang Memberintah Allah Laksanakan Kalau Datang Larangan Siapa Yang Melarang Allah Dan Rasul Ditinggalkan Nah Bila Terjadi Di Tengah Jalan Atau Di Suatu Situasi Yang Tak Memungkinkan Baru Mereka Bertanya Kepara Ahlinya Ustaz Ini Kan Ada Perintah Allah Begini Apa Perintahnya Saya Kan Laki Laki Dalam Al-Quran Kan Disuruh Diperintahkan Kalau Kamu Menikahlah Dengan Dua Tiga Atau Empat Ya kan Setuju Nampaknya Dua Tiga Atau Empat Tapi Saya Tak Sanggup Kenapa Tak Sanggup Satu Hajah Menderita Apa Lagi Dua Tambah Dua Lagi Jadi Kalau Gitu Satu Aja Ini Ini Bagi Yang Yang Kurang Bahagia Tapi Kalau Yang Berbahagia Lagi Ceritanya Satu Aja Begini Bahagia Apalagi Dua Tiga Atau Empat Macam Macam Nah Saya Sekarang Tak Mampusan Pasalnya Apa Izin Tak Keluar Dari Kantor Pusat Misalnya Baru Kita Katakan Ini Kan Perintah Pak Konteksnya Bukti Konteksnya Adalah Bila Antum Sanggup Kalau Tidak Sanggup Maka Tidak Wah Tidak Wajib Buktinya Diantara Sahabat Nabi Ada Yang Nikah Satu Ada Yang Nikah Lebih Ya Ada Yang Isin Satu Dan Itu Mungkin Kebanyakan Dan Banyak Sekali Yang Nikah Lebih Dari Satu Baru Disitu Jangan Dari Awal Angkat Tangan Jangan Dari Awal Angkat Angkat Tangan Ma'asyur Kiram Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Nah Di Puasa Ini Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Pahala Yang Tak Terkira Dan Subhanallah Amalan Yang Dilakukan Justru Mudah Mudah Mudah-mudahan Kita Mendapatkannya Jadi Kita Katakan Untuk Jadi Orang Taqwa Tak Mesti Punya Strata Tertentu Atau Strata Sosial Atau Apa Namanya Status Sosial Tertentu Tidak Semuanya Berhak Coba Lihat Jadi Jannah Surga Yang Seluas Langit Dan Bumi Itu Disiapkan Untuk Orang Yang Ber Takwa Siapa Bertakwa Allah Katakan Bertakwa Itu Mudah Yaitu Apa Namanya La Ilaha Ilallah Rahman Rasulullah Allazina Yunfiquna Ha Wa Iddat Lil Muttaqin Allazina Unfiquna Fis Sarra'i Wa Dharra Orang Yang Senantiasa Ber Infaq Di Waktu Sulit Atau Di Waktu Senang Nah Kalau Orang Dalam Keadaan Sulit Banyak Infaqnya Saya ulang Lagi Orang Yang Dalam Kesulitan Ekonomi Infaqnya Banyak Ternyata Orang Yang Ber Infaq Sedikit Pun Berhak Masuk Surga Berhak Jadi Orang Yang Ber Takwa Jelas Bahwa Orang Yang Ber Infaq Di Waktu Sulit Kalau Waktu Senang Ini Senang Mudah Orang Yang Sulit Pun Berinfaq Berarti Rakyat Jelata Orang Orang Yang Tak Berpunya Ya Dalam Kehidupannya Spas-spasan Mungkin Kekurangan Terus Tapi Tetap Berinfaq Subhanallah Saya Pernah Dikenalkan Dengan Seseorang Di Medinah Dia Bangun Masjid Beliau Bangun Masjid Di Negeri Kita Dia Bangun Masjid Di Di Indonesia Di Rio Di Kampar Padahal Dia Hanya Sebagai Apa Namanya Sopir Mobil Sendiri Memang Sopir Apa Namanya Nakal Di sana Angkutan Yang Bisa Digunakan Untuk Angkutan Barang Juga Angkutan Manusia Yaitu Bak Terbuka Tapi Double Kabin Namanya Nakal Di Sana Itu Dan Itu Angkutan Paling Murah Memang 22 Riyan Tapi Subhanallah Bisa Bangun Masjid Sendiri Di Sini Atas Biayanya Sendiri Ini Orang Orang Yang Dalam Berimpa Susah Atau Keadaan Senang Hah Ya Kurangnya Susah Dibanding Yang Lain-lain Yang Hidup Di Sana Karena Orang Di Sana Miskin Pun Punya Miskin Pun Punya Mobil Kalau kita Dah Kaya Kadang Belum Punya Motor Itu Bedanya Mereka Disana Miskin Pun Punya Mobil Dan Kadang Nak Isteri Juga Lebih Satu Awak Ada Kaya Isteri Tak Boleh Lebih Dari Satu Rugi Dan Kaya Indonesia Ya Dah Jadi Pejabat Tinggi Tak Boleh Juga Isteri Lebih Dari Satu Dibatasi Rugi Jadi Pejabat Di Indonesia Allah Mustahhan Karena Harus Harus Taat Aturan Masyur Kiram Yang Dirahmati Allah Subhanallah Jadi Berinfak Dalam Keadaan Susah Sebenarnya Ini Mudah Susah Tidak Payah Tinggal Kita Rutinkan Ada Teman Kita Dijambi Orang Abang Abang Tukang Beca Itu Dibiasakan Berinfak Rp2.000 Perhari Kalau Rp20.000 Berat Ya Pak Ya Rp20.000 Seminggu Berat Tak Terasa Berat Mungkin Tapi Kalau Rp2.000 Sehari Ringan Padahal Ini Yang Dicintai Allah S.W.T A'habbul A'amali Ilallahi Adwamuha Wa Inqallah Baik Baik Amalan Yang Paling Dicintai Allah Yang Paling Sering Dilakukan Sekalimun Sekalimun Sedikit Nah Berarti Orang Yang Berinfak Sedikit Berhak Jadi Orang Bertakwa Berhak Jadi Orang Bertakwa Disinilah Nabi 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 S.W.T Mengatakan Jangan Kamu Menganggak Remeh Sedikitpun Kebaikan Bahkan Nabi Dikatakan Ittaqul Nara Walau Bishiqu Tam Rah Bertakwala Kepada Allah Untuk Menghindari Api Neraka Walaupun Hanya Dengan Sebelah Kurma Nah Di bulan Ramadhan Tuan-tuan Berkesempatan Emas Mendulang Pahala Yang Besar Dengan Menyiapkan Perbukaan Orang Yang Puasa Mohon maaf Tidak perlu Terlalu Ribet Menyingaja Masak Untuk Sekiratus Orang Tidak Ibu-ibu Sambil Masak Apa Pembukaan Yang Paling Populer Di Sini Lote Kalau Di Kampar Misalnya Kwabu Pecal Kan Atau Cendol Cindu Nah Kita Sambil Buat Itu Keluarga Kita Butuh Sepuluh Gelas Ayah Ibu Empat Dengan Suami Istri Anak Enam Baru Sepuluh Kita Buatkan Dua Belas Gelas Dua Di Antar Ketetangga Berarti Minimal Dua orang Sudah dapat Minum Dan Berbuka Dengan Itu Tidak Istilahnya Menyambil Menyambil Tapi Kita Sengaja Untuk Berbuka Puasa Oh Saya Orang sibuk Tidak Sempat Masak Tinggal Cari Nenek Nenek Atau Mak Mak Kita Yang Jualan Takjil Berarti Jualan Lotek Rujak Ada Rujak Jendol Sebagainya Titip Uang Kepadanya Bu Ini Uang 50 ribu Tolong Yang Nampak Susah Nanti Pembeli Untuk Berbuka Ini Uangnya Jangan Diminta Bayarannya Selesai Juga Antum Sulit Antum Sibuk Tidak Sempat Wakilkan Alhamdulillah Banyak Yayasan Pesantren Hari ini Masya Allah Mengulurkan tangannya Siap membantu kita Mereka sebenarnya Buka kesempatan Untuk kita Kaum Muslimin Al-Musliman Al-Rahmati Allah Demikian juga Serana-serana Dakwah kita Memerlukan Memerlukan Andil kita Bersama Mungkin Satu Mikrofon Yang kita Siapkan Di masjid Ini Satu Mikrofon Ini Dipakai Dalam Kajian Sebanyak Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Dipakai Berapa Kebaikan Yang disebarkan Melalui Mikrofon Yang kita Belikan Atau Stasiun Televisi Dakwah Atau Radio Dakwah Dan sebagainya Kita Infakkan Subhanallah Padahal Bagi kita Uang Sebagian Kita Uang 10 juta 20 juta Itu Seperti Kata orang kita Seperti Colok gigi Dikit Sekali Tapi Imbas Apa namanya Manfaatnya Luar biasa Mengalir kepada kita Dan itu Di Ramadhan Lebih Lebih Lagi Nabi Alayhi Salatu Menjadi Orang Bertaqwa Orang Miskin Bisa Maka Nabi Katakan Rubba Atau Sabaqa Dirhamun Niatadirham Satu Dirham Melampaui Pahala 100 dirham Apa sebab Yang berinfak Seperti 1 dirham Ini mungkin Uangnya hanya 2 dirham Yang berinfak 100 dirham Uangnya mungkin 3000 dirham Lebih berat mana Lebih berat Berinfak Yang sedikit Tadi Daripada Berinfak Yang banyak Tersebut Kecuali Kalau uangnya Semiliar Infaknya 500 juta Ini kan Susah ditandingi Ya harus gitu Kalau muslim Kalau muslimat Salah sendiri Kenapa Duit banyak Tonton sendiri Kenapa Salah Kenapa Kumpulkan uang Banyak Banyak Makanya Jangan simpan Duit Banyak Sebab Resikonya Harus Infaknya Banyak Banyak Saya tidak bisa Impak Banyak Banyak Tapi gaji saya Setiap bulan 30 juta 20 juta Infak Bagus Daripada Nanti Disimpan Dulu Satu Satu Miliar Lalu Bayar Zakat Satu Miliar Berapa Zakat 25 juta Dikit Hanya Sedikit Contohnya Nanti Ambil Kuih Sepuluh Buah Masing-masing Dipotong Empat Nah Dari Seperempat Dari Satu Potong Dari Sebuah Yang Potong Empat Ambil Satu Potong Mengurangi Tidak Kenyang Kita Coba Kuih Kuih Sepuluh Buah Masing-masing Dipotong Empat Ambil Dari Seperempat Dari Yang Dibagi Empat Satu Potong Tadi Mengurangi Kenyang Tidak 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 Kecuali Syaitan Yang Senantiasa Bisikkan Kepada Kita Banyak 25 juta Berapa Hari Kerja Dia Lupa Bahwa Nikmat Dia Sudah Makan Sudah Minum Sudah Keluarga Sudah Rekerasi Allah Ajarkan Pemurah Tapi Dia Tetap Tidak Mau Pemurah Tetap Kedekun Ramadhan Ini Mengikis Kembali Lagi Orang Yang Bisa Menahan Amarah Ini Yang Bisa Menahan Amarah Ini Orang Biasanya Mana Lebih Tahan Menahan Amarah Yang Lebih Sabar Tidak Marah Itu Orang Bawahan Atau Orang Atasan Ya Orang Yang Biasa Biasa Aja Apa Yang Dimarah Kan Nanti Marah Orang Kita Berarti Menahan Amarah Itu Luar Biasa Dan Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Ya Bapak Tentu Tidak Marah Pada Ibu Sama Istri Amak Marah Sama Anak Inilah Sifat Sifat Ini Dimudahkan Allah S.W.T Tidak Juga Kita Masuk Surga Tidak Bisa Juga Kita Menapatkan Bisa Menahan Amarah Berarti Kita Merugi Sekali Kau Muslim Patut Kita Kalau Masuk Neraka Karena Kita Memang Betul Betul Tak Siap Masuk Surga Betul Nabi S.W.T Katakan Setiap Umatku Berhak Masuk Surga Kecuali Yang Tidak Mau Kecuali Yang Tidak Mau Ada Yang Tidak Mau Ada Man Ata'ani Kata Nabi Dakhalal Jannah Siapa Yang Ta'at Kepadaku Berhak Masuk Surga Siapa Yang Durhaka Kepadaku Maka Dia Benar Benar Tidak Mau Inilah Ramadhan Punya Cerita Ramadhan Allah Siapkan Pahala Yang Tak Terhingga Di Amalan Apapun Kenapa Karena Ramadhan Ini Menyimpan Suatu Amalan Yang Luar Biasa Menciptakan Orang-orang Yang Takkan Merugi Selamanya Allah Ketika Menyebut Bersumpah Dengan Waktu Demi Masa Manusia Semuanya Dalam Keadaan Merugi Semuanya Merugi Kecuali Berarti Saking Banyak Yang Rugi Allah Mersumpah Semuanya Dalam Keadaan Merugi Siapa Yang Tidak Illa Allazina Amanu Kecuali Orang-orang Ber Iman Wa Amilus Salihat Dan Beramal Salih Didudukan Dengan Iman Karena Tidak Beriman Walaupun Banyak Amalnya Tak Salih Banyak Kebaikannya Tidak Salih Makanya Tidak Bermanfaat Kemudian Wa'amilus Saliat Beramal Salih Ikhlas Dan Disyariatkan Baru Dikatakan Amal Itu Salih Bila Ikhlas Karena Allah Dan Mengikut Rasulullah S.A.W Bila Ikhlas Tapi Tak Benar Tidak Salih Bila Benar Tak Ikhlas Maka Tidak Salih Sampai Ikhlas Dan Benar Berdasarkan Ilmu Yang Diwariskan Dari Baginda Rasulullah S.A.W Jadi Amal Itu Bukan Asal Baik Menurut Kita Tapi Mesti Baik Menurut Allah Dan Rasulnya S.A.W Sebab Orang-orang Jahiliya Dulu Banyak Yang Mengira Baik Amalannya Jelas Orang Jahiliya Dulu Ketika Mereka Buat Aturan Aturan Mereka Menyembah Berhala Menurut Perkiraan Mereka Baik Atau Buruk Baik Itu Buruk Baik Ketika Mereka Tawaf Sambil Bersorak Dan Bersiun Kan Kita Kalau Sekarang Kalau Tidak Menyanyi Beribadah Tidak Enak Mereka Dulu Berpikirah Seperti Itu Kalau Tidak Bersiun Tidak Bersorak Tepuk Tangan Bersiun 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 Tawab 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 Orang Orang Yang Datang Dari Luar Mekah Di Luar Tanah Suci Banyak Dosa Banyak Keburukan Orang Orang Yang Tinggal Mekah Tinggal Di Tanah Suci Makanya Mereka Orang Orang Suci Maka Bila Nak Tawab Di Kaab Harus Pakai Pakaian Orang Mekah Menurut Mereka Itu Benar Atau Salah Menurut Orang Mekah Itu Benar Atau Salah Benar Baik Atau Buruk Baik Menurut Mereka Sehingga Diwajibkanlah Setiap Orang Yang Datang Ke Mekah Mesti Tawab Di Kaab Dengan Alasan Yang Mereka Buat Buat Itu Mesti Tawab Dengan Memakai Pakaian Orang Mekah Nah Tentu Saja Yang Datang Lebih Banyak Daripada Yang Tinggal Disitu Betul Kan Mana Yang Banyak Penduduk Mekah Asli Atau Yang Datang Di Musim Haji Yang Datang Lebih Ramai Otomatis Pakaian Orang Mekah Di Saat Itu Terbatas Tak Cukup Untuk Disipinjamkan Atau Disewakan Apa Solusinya Mereka Buat Lagi Solusi Dengan Kon Apa Kon Apa Namanya Dengan Kesepakatan Bersama Ijma' Mereka Bersama Konsensus Bersama Baka Wajib Menanggalkan Pakaian Tuan-tuan Yang Kotor Maksudnya Yang kotor Secara Maknawi Yang Banyak Dosanya Itu Wajib Ditanggalkan Sehingga Mereka Buat Lagi Syariat Baru Menurut Mereka Baik Yaitu Tawab Sambil Tidak Berpakaian Baik Tidak Menurut Mereka Baik Di mana Baru Tahu Salahnya Mereka Ini Bahawa Berhala Tidak Benar Bersiul Dan Bertepuk Tangan Tau Dikab Tidak Benar Dan Ini Itu Tidak Benar Setelah Datangnya Ilmu Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Disitulah Pentingnya Berilmu Agama Ini Yang Direwetkan Dari Nabi Alayhi Salatu Wassalam Kalau Menurut Kita Baik Semua Yang Buat Kesesatan Tidak Tau Dia Sesat Orang Orang Ahmadiyah Sesat Pan Tidak Ahmadiyah Sesat Tidak Menurut Mereka Tidak Orang Syiah Sesat Tidak Menurut Mereka Tidak Jelas Jelas Bahkan Orang 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 Kita Tersesat Di Jalan Tau Dia Sesat Hah Nggak Tau Dia Sesat Kalau Tau Sesat Tidak Sesat Dia Siapa Yang Tau Tentu Yang Berilmu Saya Kan Pernah Mungkin Saya Ceritakan Di Sini Ada Bapak Bapak Saya Lihat Dari Kacu Yang Dipakai Jumat Haji Empat Orang Mereka Satu Bapak Agak Tua Tengok Kacunya Kacu Orang Kampar Saya Ikuti Dengan Mobil Saya Di Belakang Lalu Saya Sapa Mereka Woy Kemana Dui Bapak Sucu Lagi Bingung Mereka Ini Orang Badui Mana Pula Mau Pulang Di Hotel Di Sana Tidak Ada Hotel Lagi Di Situ Tidak Ada Hotel Lepak Yang Aduh Kuburan Aduh Dia Sampai Kuburan Uhud Siapa Anggap Tetangga Apak Di Kuk Kau Muslim In Muslim Dirahmati Allah S.W.T Itu Mereka Labas Sucu Sama Mereka Tidak Mungkin Lagi Orang Lain Mesti Orang Kampung Tetap Mereka Tidak Merasa Tidak Merasa Tidak Tidak Sesat Akhirnya Saya Paksa Mereka Masuk Mobil Saya Saya Paksa Masuk Mobil Saya Antar Walaupun Bapak Nak Kesitu Saya Bawa Kesitu Ini Masuk Mobil Disitu Saya Pegarakan Mereka Ini Bapak Kesasarnya Jauh Sekali Jadi Bayarannya Harus Mahal Padahal Saya Nak Kampung Apa Cuma Untuk Sosok Terapinya Saya Bawa Muter Muter Saya Masuk Jalan Kampung Jalan Gang Ini Jauh Maksudnya Jauh Perjalanan Baliknya Bukan Perjalanan Sesat Padahal Dekat Sekali Sebenarnya Dari Sini Ke Ujung Gang Ini Aja Cuma Saya Bawa Dulu Masuk Kesana Muter Dulu Ternyata Kesana Buntu Balik Lagi Masuk Jalan Masuk Jalan Nangka Baru Sampai Lagi Sini Jauh 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 Sengaja Hentikan Mobil Saya Di Belakang Hotel Turun Lagi Sampai Tidak Disini Hotel Kami Pokoknya Saya Turun Sampai Bawa Sini Bayarnya Maha Saya Turun Saya Bawa Antarkan Oh Iya Disini Rupanya Saya Tau Mereka Tidak Mengira Mereka Tersesat Ada Lagi Nenek Nenek Dari Jawa Kedasar Nenek Tidak Katanya Tidak Katanya Marah Pula Kita Lalu Sesat Kita Antar Tidak Mau Dia Abis Itu Tanya Sama Orang Lain Negara Lain Akhirnya Kami Tunggu Sampai Apa Sampai Ada Petugas Menjemput Supaya Dia Tunggu Sengaja Sengaja Kami Tunggu Karena Kami Mahasiswa Biasanya Kalau Musim Haji itu semacam ronda juga melihat jemaah-jemaah yang tidak sadar tadi, dia sekesasar tapi tidak sadar jadi orang-orang yang menyimpang jalannya orang-orang yang susah jalannya rata-rata atau semua tidak merasa mereka tersusat maka wajar mereka ketika kita ingatkan marah tersinggung, betul kan bahkan sampai memerangi, itulah yang dilakukan dulu ketika Nabi SAW berda'wah mereka mengira tidak benar Nabi itu tak benar yang benar adalah apa yang diikuti dari nenek moyangnya bila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan mereka jawab tidak, tidak mungkin kami meninggalkan kebiasaan nenek moyang memangnya orang bodoh nenek moyang kami itu memang mereka masuk neraka mereka semua kan berat itu tetapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah halangi siapa yang dikehendakinya dan Alhamdulillah kita diberikan dibukakan pintu-pintu hidayah ini ketika dibacakan ayat Allah hadis Rasulullah SAW hati kita berbunga-bunga ketika diingatkan ini jalan tak ditempuh Nabi ini jalan tempuh Nabi kita dengan sukarela meninggalkan jalan yang tak ditempuh Nabi menuju jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan ini luar biasa semangat ridayah kita nah kembali ke ayat tadi illa lazina amanu wa'amilu salihat kecuali orang beriman dan beramal salih wa tawasawu bilhaqi wa tawasawu bil sabr selalu berwasiat kepada kebaikan kebenaran dan kepada kesabaran nah dalam puasa keseluruh unsur sabar itu ada ya sabar dibagi oleh ulama menjadi tiga satu sabar berbuat ketaatan berat memang tadi katakan misalnya tadi saya ada lampu merah kena lampu merah mobil tak ada nunggu atau tidak kenapa nah kalau saya jadi orang taat saya tunggu atau saya lewati ya tunggu saya tak mau main-main logika disini sebab tak ada pengecualian dalam aturan bahwa lampu merah wajib berhenti sah? ada pengecualian dalam aturan? tak ada tak ada pengecualian yang saya ketahui bahwa kalau kosong lewat saja yang tak ada betul kan? ada benda cuma sebagian kita berejatihan kan maksud daripada dilarang itu biar tak terjadi kecelakaan sekarang apa lagi yang anda tunggu lewat ajalah kalau sempat saya lewat ada CCTV kamera tertangkap? tak terjadi kecelakaan? bisa tidak yang mengatakan tadi tujuannya adalah untuk tidak terjadi kecelakaan kalau saya bilang sama Pak Polantas Pak kan tidak terjadi kecelakaan Pak ini maksud syariatnya bisa tidak saya dimaafkan? tidak tetap bayar denda kalau tidak dapat kurungan penjara pula jelas? nah kita kan di sini kehebatan kita main di hukum Allah SWT kan tujuannya begini kan tidak terjadi untuk apa dilakukan? ditaati akhirnya banyak di antara hukum Allah yang kita langkahi betul? perintahnya kita lewati larangannya kita langkahi akhirnya beragama kita menurut keinginan dan keinginan kita akhirnya apa? kesabaran taat hilang dari kita kesabaran taat jelas ya? jelas? yang kedua sabar tidak melakukan maksiat di bulan puasa sampai-sampai orang cacimaki kita kata Nabi jawab saya sedang puasa sebab kalau saya jawab nanti maksiat jelas? sebab nanti saya akan beradu dengan dia dia hina istri saya nanti saya hina ibunya malibu para menghina istri pun yang hina ibu ke muslimin akhirnya saya katakan saya sedang puasa kita dilatih dilatih untuk itu kemudian sabar terhadap keberatnya lapar yang kita tanggung beratnya hasrat yang kita tahan kita biasanya tanpa batasan apalagi yang MasyaAllah yang masih menghisap Tuhan 10 cm ini ya kadang-kadang mereka lebih mengutamakan berbuka dengan itu daripada minum air istrinya apa-apa minum dululah tidak rokok dulu rokok dulu minum tak pasal tapi rokok masalah tapi dengan pertolongan Allah dengan sabar bisa dia tinggalkan sehari penuh inilah ikhlas punya cerita ibadah puasa cerita kita bisa sabar meninggalkan maksiat bisa sabar menahannya beratnya lapar dan haus hasrat dan bisa sabar dalam berbuat taat orang sabar diberi pahala tanpa batas puasa diberi pahala tanpa batas nah kalau sudah demikian derajat taqwa itu menjadi derajat tinggi yang kita dapat karena dia derajat yang teratas berangkali sampai disini kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala memberikan taufiq menjadikan kita orang-orang yang sabar menunggu dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan jadilah orang-orang yang benar-benar sabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu ta'ala walaupun mungkin secara logiknya tidak kita sukai tetapi ketahuilah itulah yang Allah ridai wa'ala ta'ala alam wa sallallahu anna nabi wa hamad wa sallam wa subhanak allahumma bihamdik ashadu anna ilaha illa antah astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh